Intro Messi dan Bape dinominasikan untuk penghargaan bergensi Pemain depan Paris Saint-Germain, Kylian Bape dan Lionel Messi Masing-masing telah dinominasikan untuk penghargaan pemain terbaik Liga 1 UNFV Musimini Sedekat pemain mengumumkan pada hari Selasa Kedua bintang PSG itu termasuk diantara 5 pemain Liga 1 yang siap menerima penghargaan tahunan tersebut Messi dan Bape masing-masing telah memperkuat resum mereka untuk penghargaan itu selama kampanye Liga 1 yang sedang berlangsung Messi telah mencatatkan 30 kontribusi gol bersama dengan 15 asis terbanyak di Liga 1 Musimini Penyerang Argentina itu membawa pulang penghargaan UNFV Player of the Month untuk bulan September Di sisi lain, Bape juga menyumbangkan 30 gol untuk pemuncak kelasemen Liga 1 saat ini Dan dia memimpin Liga dengan 26 gol Dia memenangkan penghargaan UNFV Player of the Month untuk November atau Desember dan Februari Bape adalah pemegang penghargaan UNFV Player of the Year 3 kali Penghargaan UNFV Player of the Year pada musim ini akan diserahkan pada upacara tahunan UNFV Award pada 28 Mei Dua pemain PSG lainnya juga siap untuk penghargaan bergensi seperti Nono Mendes yang dinominasikan untuk penghargaan UNFV Young Player of the Year Sementara Genologi Donnarumma akan memiliki kesempatan untuk memenangkan penghargaan UNFV Goalkeeper of the Year berturut-turut